Selamat datang di Arsipedia Aidi, ikan hias warna-warni yang tidak agresif banyak disukai orang. Dan di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu 8 jenis ikan hias berwarna-warni yang tidak agresif. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan koi. Dikenal sebagai hewan pembawa keberuntungan, hoki, serta ikan yang melambangkan cinta dan persahabatan, ikan koi banyak dipilih karena warnanya yang menarik dan sifatnya yang damai. Saking jinaknya, ikan koi sering diberi makan menggunakan tangan langsung. Banyak orang mengenal ikan koi dengan sebutan karper. Dan juga ikan koi memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio. Ikan koi berasal dari keluarga carp atau ikan mas dalam bahasa Indonesia. Ikan koi pertama kali dikenal pada dinas Ticin pada tahun 265 dan 361 Masehi. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Ikan koi memiliki tiga warna kulit dasar, yaitu putih susu, kuning, merah, dan juga jingga. Kombinasi ketiga warna itu juga membentuk koi yang berbeda setiap jenisnya. Ikan ini bisa hidup sampai 50 tahun lamanya dan bisa mentolerir berbagai macam suhu. Ikan koi tumbuh dengan berbagai ukuran tergantung dengan faktor kualitas air, pakan, dan juga genetika. Rata-rata ikan koi mampu tumbuh mencapai panjang 12 hingga 36 inci. Jika dilihat lebih detail, mereka memiliki tubuh yang kuat dan juga ramping. Ikan koi juga diberkahi mulut kecil dengan gigi tiga baris. Sirip punggung ikan koi memanjang sedikit cekung dengan tulang belakang yang tertutup. Di sisi lain, koi lebih terkenal dan mendunia dari negara Jepang. Jepang masih menjadi negara nomor satu sebagai produsen ikan koi dengan kualitas terbaik di dunia. Namun, banyak yang berpendapat bahwa koi berasal dari Eropa Timur, Asia Timur, dan juga Cina. Setiap koi punya sifat atau karakter tertentu, tapi punya rasa kebersamaan yang tinggi. Mereka akan terlihat berkelompok saat mencari makan maupun saat berenang. Di alam bebas, koi tak pernah bisa diam dan selalu bergerak tanpa henti. Cara menikmati ikan koi sangatlah berbeda dengan ikan lainnya. Ikan koi lebih indah jika dipandang dari atas. Mereka adalah hewan omnivore dengan konsumsi utama pelet, udang kecil, kacang polong, wortel, maupun selada, dan beberapa makanan hidup ataupun beku. Makanan yang seimbang berdampak pada kesehatan dan warna kulit ikan. Saat sakit, koi akan menunjukkan gelagat yang tak biasa. Seperti pola berenang yang aneh, kurus, atau nafsu makan yang berkurang. Garam ikan, obat antiparasit, dan antibakteri seperti L-Bio adalah solusi untuk mengatasi penyakit bagi ikan koi. Kedua, ikan molly. Selain memiliki warna yang beragam, ikan molly ini mampu menjadi pembersih yang efektif dan juga memiliki sifat yang damai. Umumnya, ikan satu ini sering ditemui dengan warna kuning, jingga, hitam, putih, belang, dan warna yang lainnya. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops, ikan molly adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Umumnya, ikan molly memiliki ukuran tubuh 6 cm sampai 10 cm. Ikan molly sering juga disebut dengan ikan balon karena fisik dari ikan molly memiliki ciri khas perut yang buncit, tubuh yang bundar, namun berpenampilan lucu dengan mulut yang meruncing ke atas. Jika dilihat dari dekat, mereka memang tergolong ikan dengan tubuh pipih dengan bagian kepala berbentuk segitiga. Untuk membedakan jantan dan betina dapat dilihat dari segi fisiknya. Molly jantan lebih berpenampilan kecil dan memiliki sirip dubur yang runcing ketimbang sang betina. Dari sejarahnya, molly merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan juga Virginia. Di habitat aslinya, di alam liar, molly biasa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dan juga dengan pH 8. Ada beberapa jenis ikan yang sangat cocok apabila digabung dengan ikan molly, seperti ikan pleti, gapi, dan beberapa ikan hias warna-warni kecil lainnya. Ikan yang tergolong omnivore ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, pelet, dan juga yang lainnya. Ikan molly akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah yang banyak. Hal itu berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak ikan molly dan juga sebagai pakan alami molly. Molly memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan juga kematian. Penyakit yang umumnya dijumpai pada ikan molly yaitu penyakit bintik putih atau white spot. Penyebab penyakit white spot adalah karena parasit bernama Ictiopterius multifilis. Penyakit ini akan menyerang sel-sel kulit ikan dan akan menimbulkan bercak bintik putih pada bagian sirip punggung dan ekor ikan yang tentu saja menyebabkan warna molly menjadi lebih kusam. Ketiga, ikan gapi. Penuh warna dan tidak agresif, gapi jawabannya. Ikan gapi merupakan hewan dengan penggemar paling banyak dari kalangan anak-anak. Uniknya, gapi memiliki lebih dari 300 jenis dengan warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Saking banyaknya, akan sulit menemukan satu spesies yang sama secara warna dan juga corak. Awalnya, gapi ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 oleh Robert John Lechmergapi. Kemudian, dia diberi penghormatan dengan namanya diabadikan sebagai nama ikan ini. Ikan gapi atau yang bernama ilmiah Poesilia reticulata masuk ke dalam keluarga Poesilidae yang berukuran kecil. Ekornya yang panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil. Ikan gapi berasal dari wilayah Amerika Tengah dan juga Selatan menyebar di Kepulauan Barbados, Trinidad dan Tobago, Guyana, Kepulauan Virgin, Brasilia, dan juga Venezuela. Mereka biasa hidup di danau-danau dan sungai berair tenang. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Saat ini, gapi sudah banyak ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Selain dikenal sebagai ikan non-agresif, ikan gapi juga terkenal akan perawatannya yang mudah dan akan selalu menarik untuk dipelihara. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, tergolong ikan yang aktif, dan akan selalu menjelajah ke seluruh tangki. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya, yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Ikan satu ini baik dipelihara dalam jumlah banyak dengan ikan non-agresif lainnya. Mereka akan selalu bergerak, menggerakkan ekornya yang panjang dan juga lebar. Selain itu, ikan gapi sangat produktif. Meski terkenal damai, gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran lebih kecil. Keempat, ikan maskoki. Ikan maskoki memiliki nama ilmiah Karacius auratus dan juga termasuk ikan air tawar dari familia Siprinidae, Ordo Sipriniformes, yang sejatinya berasal dari Asia Timur. Karacius auratus, umumnya mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan merupakan ikan yang memiliki umur sangat panjang, bahkan bisa mencapai umur 20 hingga 30 tahun. Ikan maskoki umumnya memiliki warna beragam mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Bentuk kepala ikan yang satu ini juga sangat menarik, karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga kebagian pipi. Ikan maskoki yang paling banyak dicari adalah ikan yang memiliki sirip ekor ganda dan berbentuk bulan. Koki juga menjadi ikan yang sangat rakus dan suka sekali makan. Ikan mask jantan memiliki tubuh yang lebih ramping dibandingkan dengan ikan maskoki yang betina. Ikan maskoki betina memiliki tubuh yang bulan. Sirip ikan maskoki jantan memiliki noda atau bercak putih yang memiliki bentuk dubur yang oval dan juga rata. Sedangkan ikan maskoki betina tidak memiliki bercak putih pada siripnya dan bentuk tubuhnya bulan serta menonjol. Uniknya lagi, mereka seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan juga kemakmuran. Jadi tak heran banyak yang memelihara ikan ini walau di akuarium kecil sekalipun. Biasanya ikan ini ditemukan di daerah sekitaran danau ataupun sungai. Ikan maskoki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 sampai dengan 7 dan bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Di alam liar, ikan maskoki memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Jika dipelihara di rumah, ikan maskoki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan juga sayuran hijau. Selain dikenal sebagai ikan damai, ikan maskoki termasuk ke dalam ikan yang mudah berkembang biak. Anakan koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa tahan sampai 2 hingga 3 hari. Dikenali dari fisiknya yang unik, warnanya yang klasik, dan sifatnya yang non-agresif, ikan pleti banyak dipilih berbagai penghobi untuk melengkapi koleksi di dalam tangki. Pleti terkenal dengan bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Ikan pleti menyandang nama ilmiah Sipoporus maculates, termasuk ke dalam genus Sipoporus dari keluarga Poesilidae. Ikan pleti adalah ikan kecil, pipih menyamping, dengan sirip pendek kecil, dan ekor berbentuk seperti kipas memanjang. Warna pleti sangat bervariasi, mulai dari merah, kuning, putih, biru, dan juga hijau. Jika dilihat secara detail, pleti memiliki kepala berbentuk segitiga, dengan mulut terbalik, dengan warna siluet yang beragam. Selain itu, sirip punggung, sirip perut, dan dubur menempel indah di bagian tubuh ikan. Ikan pleti mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke samudera Atlantik. Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan serangga sebagai makanannya. Sementara ikan pleti di dalam tangki menyukai pelet sebagai makanan utamanya. Ikan pleti adalah ikan kecil yang damai dan harus dipelihara dalam kelompok kecil. Pleti menghabiskan sebagian besar waktunya berenang di dalam kelompok, di bagian tengah kolom air, di antara tanaman, dan bersembunyi di antara dedaunan. Sebagai ikan tropis, ikan pleti lebih menyukai habitat dengan gaya biotab alami. Beragam tanaman air dan substrat halus adalah setup yang disukai oleh ikan pleti. Sehingga tak heran jika pleti banyak dipilih sebagai penghuni aquascape. Mereka tinggal dengan suhu ideal antara 22 sampai 26 derajat celcius dengan pH antara 7 sampai 8,3. Akan sulit untuk membedakan mana pejantan dan mana betina. Akan tetapi betina cenderung sedikit lebih besar daripada pejantan. Dan juga cenderung memiliki bagian tengah yang lebih bulat. Semua jenis pleti adalah ikan yang kuat. Tetapi memiliki rentang hidup yang pendek. Mereka hanya mampu hidup sekitar 3 tahun sampai 5 tahun bergantung pada perawatannya. 6. Ikan Manfish Angelfish atau Manfish adalah pilihan sempurna ikan hias warna-warni yang tidak agresif. Mereka banyak dipilih karena memiliki corak warna yang indah, bentuk tubuh yang unik, menyerupai anak panah. Ikan ini memiliki nama ilmiah Pteropilum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan Angelfish atau Manfish dari keluarga Ciklin. Di habitat alaminya, Manfish berasal dari Cikungan Amazon, Cikungan Orinoco, dan berbagai sungai di Guyana menyebar di kawasan tropis Amerika Selatan. Di sana mereka hidup dalam aliran air yang tenang dan bergerak lambat. Mereka juga menyukai daerah yang remang-remang di bawah vegetasi lebat atau di antara pepohonan yang tumbang ke danau. Manfish memiliki tubuh lebar, mulut segitiga, sirip ekor berbentuk kipas, dan juga sirip punggung dan dada yang panjang. Selain perak, Manfish memiliki pola warna emas, hitam, putih, orange, dan juga kuning. Manfish juga dikenal sebagai ikan monogami, yang artinya hanya mempunyai satu pasangan seumur hidupnya. Manfish merupakan ikan yang berenang di bagian bawah tangki. Mereka bersifat diurnal, lebih aktif di siang hari daripada di malam hari. Di samping itu, Manfish sedikit agresif saat musim kawin tiba. Mereka melakukan itu untuk menjaga teritorialnya. Di dalam akwarium, mereka terbiasa hidup dengan suhu air di kisaran 24-27 derajat Celcius dengan pH 6,5-7,5. Sebagai omnivore, ikan Manfish bisa memakan apa saja. Ikan kecil, udang, ganggang, pelet, cacing darah, cacing tubifex, dan udang air asin adalah makanan favoritnya. Ketujuh, Ikan Neon Tetra. Neon Tetra terkenal sebagai ikan Skulling Fish dan terkenal sebagai ikan penuh warna yang tidak agresif. Neon Tetra merupakan jenis ikan hias air tawar endemik dari perairan Amerika Selatan, tepatnya di sekitar lembah Amazon, khususnya di Peru, Kolombia, dan juga Brazil. Neon Tetra memiliki punggung berwarna gelap, sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan dan bagian perutnya terlihat berwarna perak. Sepanjang tubuhnya dihiasi garis membentang mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya. Penyebarannya dimulai saat eksplorasi dari alam liar dan diangkut ke Amerika Serikat. Dengan cepat, Neon Tetra mendapat perhatian dari penghobi akuarium. Karena tergolong spesies Skulling Fish, ada baiknya untuk memelihara ikan Neon Tetra lebih dari 5 ekor. Gerakannya di dalam akuarium, warnanya yang mencolok, akan menjadi pusat perhatian. Ikan Neon Tetra adalah ikan omnivore atau pemakan segalanya. Di alam liar, ikan ini memakan apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan juga kutu air. Umur ikan Neon Tetra mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam akuarium. Saat dipelihara di dalam akuarium, umur ikan akan sangat tergantung pada perawatan dan kualitas air akuarium itu sendiri. Mengganti air minimal 1 bulan sekali, membersihkan kaca akuarium dari kerak yang membandel, akan menghindarkan ikan ini dari penyakit. Umumnya, Neon Tetra akan mengidap penyakit karena minimnya perawatan yang dilakukan oleh pemilik ikan. Ke delapan, Ikan Diskus Ikan Diskus memiliki nama latin Simpisodon yang tergolong salah satu ikan hidup air tawar dan berasal dari sungai Amazon di Brazil. Mereka dikenal memiliki warna hijau pekat, merah, biru, kuning kehijauan, dan juga coklat. Diskus merupakan nama yang diambil dengan melihat bentuknya yang pipi seperti dis atau piringan lagu. Tampilannya yang cantik dengan berbagai jenis sorak warna, anggun, karismatik, dan bentuk tubuh yang tidak biasa menjadikan ikan diskus sebagai raja ikan air tawar. Dilihat dari sifatnya, ikan diskus memiliki pergerakan yang lambat, makannya lambat, dan hidup di air dengan suhu lumayan tinggi untuk spesies ikan lainnya. Karena hal inilah, diskus tidak cocok dengan ikan yang cenderung agresif. Secara fisik, ikan diskus memiliki bentuk cakram yang ramping dan pipi dengan ukuran tubuh 20-25 cm bergantung pada jenisnya. Mereka adalah ikan yang senang bergerombol dengan satu spesiesnya. Ikan diskus senang dipelihara sebanyak 3 hingga 6 ekor di dalam akuarium. Diskus termasuk ke dalam ikan hias berumur panjang. Mereka juga tergolong ikan yang setia terhadap pasangannya. Ikan ini sulit memijah selain dengan pasangannya. Suhu akuarium untuk ikan diskus adalah 28-31 derajat Celcius dengan pH 6,5. Neon Tetra, Clown Lodge, Ruminos Tetra, Kardinal Tetra merupakan teman yang bagus untuk ikan diskus. Pemberian kayu apung di dalam akuarium juga sangat baik untuk adaptasi ikan diskus. Kayu apung akan menambah keindahan akuarium, melembutkan tangki, dan menurunkan pH. Masalah utama diskus adalah parasit yang sering menyerangnya. Jika ada ikan diskus yang terkena parasit, karantina terlebih dahulu dan pisahkan dari ikan lainnya. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias warna-warni yang tidak agresif. Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan hias ini, dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye. selamat menonton video ini.